Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng Kali ini belajar bareng akan membahas soal-soal olimpiade matematika SD dari tahun ke tahun, langsung saja kita ke soal yang pertama Jumlah 2 bilangan bulat adalah 17 dan selisihnya 5 Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik-titik Nah, kalau kita ketemu dengan soal-soal seperti ini Maka kita menggunakan misal ya Misal, bil 1 bilangan 1 itu A Kemudian bil 2 itu adalah B Maka A ditambah B itu sama dengan 17 Nah, ini adalah persamaan 1 Kemudian A dikurangi B selisihnya yaitu 5 Ini adalah persamaan 2 Persamaan 1 dan 2 kita tambahkan Kita jumlahkan Menjadi Kita tulis ke susut bawah A ditambah B Sama dengan 17 Kemudian A kurangi B Sama dengan 5 Kita jumlahkan Kita jumlahkan Kita jumlahkan 17 ditambah 5 itu adalah 22 Kemudian B ditambah negatif B Itu adalah 0 ya Hilang Ditambah berapa A ditambah A A ditambah A itu sama dengan 2 A Jadi 2 A sama dengan 22 A sama dengan 22 dibagi 2 Sama dengan 11 Sudah ketemu A nya ya Kemudian setelah kita ketemu A Kita kembalikan ya Kita kembalikan ke persamaan Misalnya kita yang A ditambah B ini Menjadi 11 ditambah B Sama dengan 17 B sama dengan 17 Dikurangi 11 Sama dengan 6 Jadi sudah ketemu A nya 11 Kemudian B nya adalah 6 Nah yang ditanyakan apa Ditanya Perkaliannya ya 2 bilangan tersebut A dikalikan B Jawabnya berapa A nya itu 11 Kemudian B nya itu 6 Sama dengan 66 Jadi jawabannya yang mana teman-teman Yang B Lanjut kita ke soal nomor 2 Jika 4 ekor kucing menangkap 4 ekor tikus dalam waktu 6 menit Maka jumlah tikus yang mungkin ditangkap 20 kucing dalam 30 menit adalah titik-titik Nah sekarang diketahui Nah sekarang diketahui seperti itu ajab Nah diketahuinya kita tulis dulu diketahui 4 kucing 4 kucing Menangkap 4 tikus Dalam 6 menit Berarti kalau ada 20 kucing Berarti kalau ada 20 kucing menangkap berapa tikus 20 kucing berarti ya Menangkap Ya 20 Tikus Waktunya berapa Dalam 6 menit Sama Nah yang ditanyakan ketika mereka beraksi selama 30 menitnya Maka Dalam 30 menit Kucing Menangkap tikus 20 tikusnya Kemudian dikalikan Waktunya itu 30 menit Nah sedangkan pertangkapan itu adalah 6 menit Ya Maka Sama dengan 30 dengan 6 Kita coret saja Bagi 6 Sini 5 Sini 1 20 dikali 5 Sama dengan 100 tikus Jadi jawabannya adalah yang 100 tikus Lanjut Kita ke soal nomor 3 Andi mempunyai 8A jeruk Andi memberikan 11 jeruk kepada badu Jeruk Andi tinggal 2A plus 7 Jika harga setiap jeruk adalah 1250 rupiah Berapa uang Andi yang telah dibayarkan untuk membeli semua jeruk tersebut Maka diketahui dulu ya Diketahui Jeruk Andi Itu adalah 8A Diberikan 11 Sehingga tinggal 2A plus 7 Nah itu ini Sama dengan kan 8A Dikurangi 11 Sama dengan 2A Plus 7 Sekarang pindah ruas ya 8A Ini kita pindah Kesini Jadi Negatif ya Dikurangi 2 2A Sama dengan 7 Ditambah 11 Sini 6A Sama dengan 18 A Sama dengan 3 Jeruk Andi Berarti berapa Jeruk Andi Kan 8A ya 8A Sedang A nya itu sudah diketahui Adalah 3 8 kali 3 Sama dengan 24 Nah sekarang Harga semua Jeruk Harga 24 Jeruk Karena semua Jeruknya si Andi Sama dengan 24 Dikalikan harganya berapa 1250 Sama dengan 30 Jadi jawabannya Jadi jawabannya adalah Yang D ya teman-teman 30 Rupiah Lanjut kita ke soal Nomor 4 Jika M adalah Bilangan bulat terbesar Sehingga M Kali 240 Adalah Bilangan kuadrat Yang kurang dari 100 1000 Nilai M Adalah Titik-titik Nah sekarang Yang perlu kita ketahui Bilangan kuadrat Itu apa sih Bil kuadrat Gitu singkat ya Adalah Bilangan Yang Memiliki Faktorisasi Berbangkat Genap Memiliki Faktorisasi Berbangkat Genap Misalnya kan 2 4 6 8 Seperti itu Teman-teman Nah sekarang Kita cari dulu Faktorisasi Dari M Kali 240 Faktorisasi Prima Dari M Kali 240 Kan M Belum diketahui Maka kita tulis M Kemudian kita Tuliskan Faktorisasi Dari 240 Itu kan 2 Pangkat 4 4 Ini berarti Genap Dikalikan 3 Kalikan 5 Nah 3 Dan 5 Ini kan Pangkat 1 Sama aja Nah 1 itu kan Genjil Maka Sebisa mungkin Ya Si M Itu Harus Mempunyai Faktor 3 Dan 5 Berpangkat Genjil Genjil Nah Nah Misalkan Faktorisasi Prima Dari M Faktorisasi Prima Dari M Itu adalah A Kuadrat Kalikan 3 Kalikan 5 Nah Kan tadi sudah disebutkan M M Harus mempunyai Faktor 3 dan 5 Yang Ganjil Nah ini kan 1 Ganjil Maka M Kali 240 Tadi digabung Ya Hasilnya itu Faktornya adalah A Kuadrat Kali 2 Pangkat 4 Kali 3 Kali 3 Karena 3 Nya di 240 Dan M Sama-sama Punya 3 Kita tulis Masing-masing Dulu Kemudian Kali 5 Kali 5 Kalau Disederhanakan Jadi A Kuadrat Kali 2 Pangkat 4 Kemudian Kali 3 Kuadrat Kali 5 Kuadrat Karena M Kali 240 Harus Kurang Dari 100 Ribu Maka Nilai A A Kuadrat Yang Mungkin Adalah 25 Atau A Sama Dengan 5 Sehingga M Kalikan 240 Sama Dengan 5 Kuadrat Dari 25 Ini Kemudian Kali 2 Pangkat 4 Kali 3 Pangkat 2 Kali 5 Pangkat 2 Atau Sama Dengan 2 Pangkat 4 Kali 3 Pangkat 2 Kali 5 Pangkat 4 Sehingga Diperoleh 90 Ribu Maka M Yang Ditanyakan M M Sama Dengan Berapa 90 Ribu Dibagi 240 Hasilnya Adalah 375 Jadi Jawabannya Adalah Yang D Lanjut Kita Ke Soal Nomor 5 Jika Dalam Kurung 1 Per 2 Tambah 3 Dikalikan 1 Per 3 Ditambah 5 Sama Dengan 1 Per X Ditambah 5 Maka Nilai X Adalah Titik Nah Bentuk Sederhananya Ini kan Sama A Per B Kali B Per C Sama Dengan D Per E Gitu A Itu adalah Bentuk Sederhananya Jadi Kita Tulis Dulu 1 Per 2 Ditambah 3 Berarti Sama Dengan 1 Per 5 Kemudian Dikalikan 1 Per 3 Ditambah 5 Itu 1 Per 8 Sama Dengan 1 Per X Ditambah 5 Nah Yang ini Kita kalikan Biasa Perkalian Pecahan Biasa Yaitu Pembilang Kali Pembilang 1 Kali 1 1 Kemudian Per 5 Kali 8 40 Sama Dengan 1 Per X Ditambah 5 Lanjutnya Apa Kita silangkan Ini kali ini Ini kali ini 1 Kali X Ditambah 5 Berarti X Ditambah 5 Sama Dengan 1 Kali 40 40 Maka X Sama Dengan 40 Kurang 5 Sama Dengan 35 Jadi Jawabannya Adalah Yang B Demikian Dulu Ya Teman Teman Pembahasan Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Share And Subscribe Terima Kasih Tidak 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 Tidak